Intro Keindahan sebuah rumah tangga atau keluarga atau pernikahan bukan hanya ditentukan oleh keindahan kebersihan rumahnya nah keindahan dan kebersihan rumah juga perlu gitu ya makanya saya membangun rumah dan saya pelihara betul keindahannya sampai saya memenangkan 4 tahun berturut-turut rumah asri, rumah sehat untuk dibintaru tapi terlebih lagi yang paling penting adalah pribadi-pribadi yang mendiami rumah karena itulah yang paling utama di dalam keluarga dalam buku yang berjudul Five Kisses to a Happy Marriage sekarang Gary Enjoy Learn Work yang meneliti pada pasangan-pasangan yang telah mencapai pernikahan emasnya 50 tahun hidup bersama dan bahagia salah satu tipsnya adalah saling mendukung kami menerapkan prinsip ini dalam pernikahan kami saya adalah orang yang sangat ekstrim dalam pepergian dalam arti satu bulan saya bisa pergi 4-5 kota dalam satu tahun saya bisa pergi 5-8 negara saya melakukan traveling baik untuk bisnis, seminar ataupun melakukan perjalanan-perjalanan wisata ataupun juga untuk shooting inspirasi membuat saya benar-benar travelingnya banyak sekali nah apa itu saling mendukung? saling mendukung berarti misalnya pergi bersama dan saling melakukan tugas yang melengkapi boleh tapi gimana kalau misalnya perginya sendirian pasangannya gak suka berpergian nah apa itu berarti gak saling melengkapi, gak saling mendukung? oh sebaliknya bisa juga bisa saling mendukung dalam hal keluarga contohnya ketika anak-anak saya bertanya kepada istri saya kok papa sih pergi terus? nah dia berperan sebagai pendukung dia berkata kepada anak-anak saya nah papa kamu itu bapak yang tanggung jawab dia pergi untuk mencari nafkah yuk kita doakan eh biasanya pergi lagi tapi kok pergi lagi? nah papa kamu itu dia takut akan Tuhan dia melayani dengan tulus dia seminar parenting, seminar keluarga sampai kepedalaman yuk kita doakan nah jadi istri saya itu berkata-kata positif tentang saya itu termasuk peran mendukung ya ada orang lain kan misalnya ditanya yang sama ya itulah bapakmu dia pelarian, dia gak betah di rumah makanya dia kemana-mana nah ini tidak berperan saling mendukung saling mendukung tidak berarti harus pergi bersama-sama tapi perannya positif mendukung satu dengan yang lain yang lain pergi, yang di ruang mendoakan yang lain pergi, yang satu berkata positif dengan yang lain itu peran saling mendukung yang membawa pada kebahagiaan Derry dan Joy Lundberg penulis buku Five Kisses to a Happy Marriage menyarankan pasangan yang saling mendukung apa itu saling mendukung? misalnya pasangan anda banyak berpergian waduh maka jangan cemburu tapi justru anda rindu kedatangannya wah kalau lo dicemput di airport gitu ya atau minimal ya di depan rumah waktu dia datang itu waduh disambut dengan hangat nah itu membuat dia ingin pulang sudah senang berpergian, gak dibutuhkan makin pergi terus saling mendukung apa itu saling mendukung? Joy menyarankan misalnya suaminya gagal wah si Gary pernah gagal rupanya maka Joy menyarankan kalau pasangan anda gagal maka dia tahu salahnya apa orang gagal itu tahu salahnya apa dia tidak butuh disalahkan dia butuh teman yang mendukung ya gagal itu biasa kok pah lain kali pasti berhasil kenapa ya kita gagal? nah itu membahas secara profesional seperti di kantor itu kalau membahas kegagalan wah mungkin harganya salah ya bukan kamu sih males makanya gagal nah ini analisa yang menghakimi hindari analisa yang seperti itu mungkin memang dia males tapi kalau kita beranjak dari wah mungkin harganya kita turunkan wah mungkin kita tambahkan promosi membahas secara profesional dan terlebih yang paling penting adalah memberikan kata-kata dorongan semua orang yang berhasil juga pernah gagal kok pah jadi kita pasti nanti bisa berhasil nah kata-kata dorongan itu menjadi sangat berarti bagi orang yang gagal membuat pasangan saling membutuhkan punya teman hidup dan menjalannya dengan bahagia selamat menikmati